Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indul Purnama Sari dengan NIMK 7 119 120 dari kelas 5B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pesmaret, Surakarta Pada video ini saya akan menyampaikan video pembelajaran kelas 5 SD Tema 6, Panas dan Perpindahannya Subtema 1, Suhu dan Kalor Pembelajaran ke-1, Muatan Ipa dan Bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Nah hari ini kita akan belajar Tema 6, Panas dan Perpindahannya Subtema 1, Suhu dan Kalor Muatan Ipa dan Bahasa Indonesia Pembelajaran ke-1 Nah sebelum memulai belajar Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah jika sudah siap untuk belajar hari ini Kalau sudah siap Mari kita mulai belajarnya Nah sebelum memulai belajar hari ini Ibu ada sedikit motivasi untuk anak-anak semua Kamu mungkin kecewa jika gagal Tetapi kamu akan binasa jika tidak mencobanya Jadi jika belum mencobanya Jangan putus soal terdahulu Ibu mau menyebabkan tujuan pembelajaran Terlebih dahulu Yang pertama Dengan menuliskan kata-kata kunci yang dimukan Dalam dia para kerajaan Serta didik Mampu meringkas teks eksplanasi Pada media jatah secara tempat Yang kedua Dengan membuat kesimpulan bacaan Peserta didik Mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat Yang ketiga Dengan mengamati gambar Peserta didik dapat membandingkan perbedaan dari gambar Tentang sumber energi panas secara tepat Yang keempat Dengan mengamati diuk Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi panas Yang ada di sekitarmu secara tepat Nah Nah Anak-anak perhatikan gambar persiul berikut ini Nah Yang pertama Ada orang yang sedang berjemur Yang kedua Sedang memasak air Yang ketiga Sedang menjemur pakaian Nah Apakah persamaan dari ketiga gambar tersebut Yang bersamaannya adalah Ketiga gambar tersebut Sama-sama menggunakan sumber energi panas Nah Sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut Yang pertama ini Ada sinar matahari Nah yang kedua ada api Itu tiga Juga menggunakan sinar matahari Nah selanjutnya Mari kita mengamati video terlebih dahulu ya Sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut Sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut Terima kasih adalah selamat menikmati 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 ada yang memasak jadi apa saja sumber-sumber energi panas teman-teman nah jadi apa saja sumber energi panas yang kamu baca di persempatan tadi ya ada kesekan dua benda matahari dan api nah sekarang anak-anak coba melakukan kegiatan berikut ya menggosokkan kedua telapak tangannya nah setelah menggosok-gosokkan kedua tanganmu tadi selama 10 menit apakah merasa hangat nah termasuk sumber energi apa tadi semangat belajar teman-teman semangat belajar teman-teman selamat menikmati selamat menikmati energi panas matahari juga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat kemudian ada manfaat energi matahari yang pertama ada mengeringkan garam kemudian ada mengeringkan ikan asin lalu ada mengeringkan padi kemudian menjemur pakaian nah sekarang coba anak-anak melakukan kegiatan berikut yang pertama menggosokkan kedua lapak tangan kemudian menggosokkan pengaris plastik ke kain kering nah selain matahari dan gesekan antara dua benda energi panas juga dapat diperoleh dari api api sebagai sumber energi panas nah ini ada gambar gesekan dua patu dan gesekan dua kayu nah nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor nah sekarang kita mempelajari muatan bahasa Indonesia nah teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan teks eksplanasi nah penting berbagai perusahaan yang terjadi di sekitar kita seperti alam sosial masih memiliki struktur yaitu pernyataan umum pernyataan penjelas dan kesimpulan nah ini adalah cara untuk memahami teks eksplanasi nah yang pertama menentukan kata-kata kunci apa itu kata-kata kunci kata-kata kunci adalah kata yang penting dan sering muncul di dalam teks kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks nah dalam pencarian informasi kata-kata kunci dapat diperluas dan dispersempit tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran nah yang kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan nah kata-kata yang digunakan antara lain kata-kata apa kapan gimana siapa mengapa dan bagaimana nah ini cara untuk memahami teks eksplanasi untuk lebih jelasnya semangat tes berikut ini kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat terpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah kebedahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu semakin besar kenaikan suhu maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar baliknya jika semakin kecil kenaikan suhu maka kalor yang diterima akan semakin sedikit nah berdasarkan teks tersebut ada kata-kata yang tering diulang yaitu kalor dan suhu teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan misalnya apa yang dimaksud dengan kalor kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah kedua kapan kalor dapat berpindah kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda nah sekarang mari kita menjawab pertanyaan bersama-sama ya nah ini yang pertama apa yang dimaksud dengan sumber energi panas sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas kemudian yang kedua sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang kamu ketahui nah matahari dan api adalah sumber energi panas ini yang ketiga apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari ya energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis matahari juga membantu manusia seperti meringan padi setelah dipanen mengeringkan garam mengeringkan putih asin bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah ini pertanyaan yang keempat tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar sekitar nah tadi kita sudah mencobanya menggosokkan kedua tangan selama satu menit kemudian ada menggosok plastik pada kain yang kering selama dua menit yang kelima bagaimana cara nenek moyang kita mendapatkan api nenek moyang kita menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar perjukan api nah yang keenam mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia api dapat digunakan untuk memasak menjadi pengganti lampu dijadikan api unggun untuk menghematkan tubuh dan lain-lain nah sekarang amatilah kegiatanmu pada hari ini sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan nah ini ada tabel kemanfaatan sumber energi panas nah kegiatannya ini ada contohnya yang pertama menanak nasi api yang digunakan panci dan kompor sumber energi panas yang digunakan api dan kompor nah menanak nasi juga dapat menggunakan alat penanak nasi elektrik sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik nah yang kedua ada menjemur pakaian alat yang digunakan rak semburan pakaian sumber energi panas yang digunakan adalah sinar matahari yang ketiga ada menyetrika pakaian ya alat yang digunakan serga listrik sumber energi panas yang digunakan listrik sekarang kita renungkan apa saja hal yang menarik yang kamu mendapatkan pada kegiatan pembelajaran head ini kemudian adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut nah sebutkan ketiga apa saja tantangan yang kamu hadapi pada masing-masing kegiatan bagaimana cara menentukan rekesinya setelah merenungkan tadi sekarang kita menyimpulkan apa yang kita belajar pada hari ini kita sudah belajar mengenai berbagai jenis sumber energi panas kemudian belajar mengenai manfaat sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari kemudian kita juga belajar pembuktian adanya sumber energi panas nah sekarang ikutkan memberikan tugas di rumah ya amatilah apa saja kegiatan yang memerlukan energi panas dalam jumlah banyak kemudian catat di buku tulis masing-masing nah baik anak-anak cukup sekian pembelajaran hari ini kemudian kalian pelajari lagi apa yang kita pelajari hari ini penjelasan ibu kali ini mudah-mudahan dapat kalian pahami dan mengerti terima kasih anak-anak semua sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati untuk anak-anak coba di rumah nanti ya selamat menikmati 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 selamat menikmati